Suami Anda tidak usah lagi dilihat dia secara fisik, figur, tetapi dia adalah orang yang sudah Allah jadikan sebagai jembatan Anda, jalan tol Anda menuju ke surga. Layani dia, penuhi kebutuhannya, cari keridoannya hanya karena perintah Allah. Karena setiap muslim bermuamalah dengan Tuhannya Allah, bukan dengan manusia. Begitu juga kita berdasarkan bakti sama orang tua misalnya, bukan karena orang tua kita, tapi karena perintah Allah pada orang tua kita. Allah yang perintahkan itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad, salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pada kesempatan ini insyaAllah, kita akan coba mengupas, walaupun waktunya sangat terbatas, sekitar setengah jam, kita akan membahas sebuah bahasan yang cukup besar, yaitu peran istri dan ibu. Untuk membahas peran istri saja, kita membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin berhari-hari untuk menyelesaikannya, apalagi membahas tentang peran ibu. Tapi saya akan coba, saudaraku si Iman, memberikan Anda inti sari-inti sari yang digambarkan dalam syarat Islam tentang istri dan juga ibu. Poin pertama, saudariku muslimah, terutama Anda, kami fokus sebutkan, prestasi terbaik dalam hidup setiap wanita adalah pada saat dia berstatus istri. Dan dia akan naik pangkat tanda kutip, menjadi lebih mulia lagi pada saat dia berstatus ibu. Kalau seandainya ada seorang wanita yang sangat cantik, paras wajahnya, tubuhnya sangat ideal, pendidikannya sangat tinggi, jalur nasabnya mulia, kemudian juga kaya raya, hampir semuanya berkumpul pada dia. Lalu kemudian dia bertemu dengan halayak umum, di halayak umum itu dia ditanya apakah sudah menikah, kemudian dia bilang belum, maka yakinlah saudariku muslimah, dia akan jatuh di tangan masyarakat. Walaupun dia secantik apapun, orang akan bertanya, kenapa dia belum menikah? Dia kaya, dia cantik, dia pintar. Dia dari keluarga terkenal. Tapi sebaliknya, kalau ada wanita, biasa saja paras wajahnya, mungkin postur tubuh juga tidak demikian, tidak sedemikian ideal, mungkin pendidikannya hanya SD, mungkin juga dari keluarga yang biasa saja, bukan jalur-jalur nasab yang sangat mulia atau terkenal. Tapi pada saat ditanya, sudah menikah, dia mengatakan iya, langsung kedudukan dia sangat tinggi di mata masyarakat. Apalagi kalau dia sudah menggendong anak, maka otomatis orang akan melihat orang ini mulia. Kenapa? Karena dia berstatus seorang ibu. Itu bisa anda saksikan dan rasakan di tengah-tengah masyarakat. Dan memang dalam Islam seperti itu keadaannya. Untuk menjadi seorang istri, kita akan mulai dulu dari istri kemudian baru ibu, maka melalui proses pernikahan. Dan ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda, surah nomor 24, ayat 32. Yang bunyi, Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Maksudnya, yang gadis, yang laki-laki, yang gadis yang perempuan, yang bujang yang laki-laki, yang duda, yang janda. Menikahlah. Dan juga orang-orang yang layak sudah menikah dari hamba-hamba sahayamu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniahnya. Allah maha luas pemberian dan laki-laki maha mengetahui. Artinya dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana ada perintah oleh Allah SWT agar menikah. Agar menikah. Selanjutnya teman-teman sekalian juga hadith Nabi SAW yang mesyur. Ya, yaitu hadith yang berbunyi, An nikahu sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Faman ragibaan an sunnati falesamini. Siapa yang menolak sunnahku, tidak mau menikah bukan dari golonganku. Artinya, ciri khasnya orang Islam justru pada saat dia bersatus istri, ataupun bersatus suami. Dia menikah. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, Menikahlah. Fa inni mukathirun bikum umam yaum al-kiamah. Fa inni mukathirun bikum umam. Menikahlah karena suhunya aku sangat membanggakan jumlah kalian nanti di depan umat-umat lain. Dan jangan kalian menjadi seperti pendeta Nasrani. Yang mereka tidak menikah. Tapi di sini kita bisa lihat menikah itu. Untuk mendapatkan status istri ataupun suami. Kita bicara sekarang istri di sini. Maka harus melalui proses pernikahan. Berarti dia sedang melakukan sebuah ibadah. Dan sekaligus saya mengajak semua Bapak-Ibu yang hadir dalam acara ini. Kalau ada di antara Anda dulu menikahnya. Itu karena disulu oleh orang tua. Karena hanya sekedar suka dengan pasangan. Karena hanya umur. Melihat teman-teman semua sudah menikah maka rasanya ganjil kalau belum menikah. Atau apapun faktor lain. Selain niat karena itu adalah perintah agama. Diubah niatnya. Di saat ini, di detik ini. Anda ubah niat Anda. Niatnya karena memang ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah ibadah. Mulai dari akad nikah saudaraku siiman. Sampai nanti Anda meninggal. Semua ini adalah pahala. Selama Anda niatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lupakan semua indikasi yang lain yang berhubungan dengan masalah duniawi tersebut. Jadi ubah niatnya. Jadi ibaratnya orang kalau lagi puasa. Anda bisa ambil pelajaran dari sini. Orang kalau puasa. Selama dia berada di puasa dari mulai sahur sampai azan maghrib. Maka apapun yang dia lakukan. Dia berada di sebuah bahtera ibarat namanya puasa. Dia lagi duduk. Dia lagi ngobrol. Dia lagi tidur. Ada pahala di situ. Itu pahala puasanya. Nah begitu juga dengan rumah tangga. Mulai akad nikah sampai meninggal. Maka pahala semuanya. Seorang istri yang sibuk. Mengurus rumahnya. Melayani suaminya. Menjadi istri yang terbaik. Maka menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan. Maka dia berada di bahtera ibadah. Walaupun ibu sedang nunggu dari pagi sampai malam pulangnya suami ke rumah. Dari masa dia keluar atau dari waktu dia keluar kerja. Maka anda tetap dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat. Niatnya memang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadith ini dirilatkan oleh Bayi Hakki. Di jilid 7 halaman 78. Dan disohikan oleh Syekh Albani. Juga hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyuruh hadith Bukhari. Yang ma'asyarah syabab. Menisatwa aminkum berba'al. Faliyatazawaj. Sekiranya anak muda. Sampai di antara kalian yang sudah mampu biologis. Siap menjadi seorang istri. Siap menjadi seorang suami. Tidak ada buahnya sama harta di sini. Atau jabatan. Maka faliyatazawaj. Menikahlah. Fa'innau agaddulil basar wa ahsanu alfarj. Kerana dia akan menjaga pandangan mata dari yang haram. Dan juga menjaga kesucian kemaduan. Siapa yang belum mampu. Maka dia sebaiknya puasa. Fa'innau lahu wijat. Kerana itu akan menjadi penolong baginya. Ada di sini riwayat Bukhari. Nomor 5066. Imam Muslim 1402. Saudaraku si Iman. Menikah ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah para Nabi-Nabi. Bukan hanya dalam Islam. Anda dengarkan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Direwetkan Tirmidhi Nomor 1086. Dengan sanat sahih. Arba'un min sunnah din mursalin. Ada empat yang merupakan sunnah utama. Yang selalu ditekankan oleh para Nabi-Nabi. Al-hayau. Sifat malu. Wat-ta'atur. Wangi. Ya. Bersih. Was-siwak. Membersihkan mulut. Dengan siwak. Atau sikat gigi. Wat-nuan nikah. Dan menikah. Jadi ini memang bagian daripada agama. Dan juga dia menjadi penyebab anda masuk surga. Kalau anda sudah menikah. Karena mayoritas. Yang menyesatkan manusia. Yang merusak imannya. Justru karena kebutuhan biologis. Yang ada bergelora dalam jiwanya. Pada saat dia menikah. Dia sudah punya pelampiasan yang halal. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan dalam sebuah hadith. Teriwetkan Al-Hakim. Tirmidhi. Dan ini hadith yang suhi. Kata Nabi S.A.W. Man waqahu Allah syarrath naini. Walijal jannah. Walijal jannah. Barang siapa yang telah Allah selamatkan. Dari dua keburukan anggota tubuhnya. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Ma bayna lihyayhi wa ba bayna rijlayhi. Kalau dia berhasil menjaga yang ada di antara dua pipinya. Maksudnya lisannya. Tidak gibah. Tidak fitnah. Tidak berkata yang kotor. Dan apa yang berada di antara dua pahanya atau kakinya. Maksudnya kemaluannya. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan menikah. Dan ini poin yang sangat luar biasa. Nah sebagai seorang istri. Ada poin yang perlu dikaris bawahi. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan juga ada statement yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yang memotivasi agar menikah. Dan jangan melunda agar mendapatkan status istri ataupun suami. Kalau laki-laki ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal sepuluh hari lagi. Sepuluh hari saja. Maka niscaya aku tidak akan melewatkan malam-malam yang tersisa. Kecuali ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah denganku. Begitu juga Imam Muhammad ditanya, Rahimahullah, Apakah seseorang akan diberikan pahala bila mendatangi pasangannya, Sedangkan dia lagi tidak bersyahwat. Dia lagi tidak pengen, tidak mud. Tapi dia harus layani pasangannya. Kata Imam Muhammad, Ya, demi Allah pasti dapat pahala. Karena di asal dia bisa atau dia bisa niatkan untuk mendapatkan anak, Atau dia bisa mengatakan, Ini pasangan saya membutuhkan, Masih muda, Kenapa saya tidak memberinya pahala. Ya. Sebagai seorang istri saudara kusi iman, Ada hal yang perlu anda ketahui dan anda sadari, Yaitu tentang kewajiban anda. Dan ini hal yang sangat mendasar. Saya pada saat menikah, Saya membahasakan kepada istri saya, Kalau ibarat saya sama kamu ini pegawai, Supaya mudah difahami ya, Dibawah sebuah perusahaan, Namanya rumah tangga. Dan owner, pemilik perusahaan itu adalah Allah. Kapan saya menjalankan kewajiban saya, Dan kamu pun menjalankan kewajiban dengan baik, Maka saya dan kamu akan mendapatkan, Balasan dari Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita akan dapat, Hal yang baik. Ya. Balasan yang baik. Ibaratnya kalau jadi perusahaan itu ada dapat gaji. Ya. Makanya Allah penuhi kebutuhan biologis kita. Ya. Allah berikan kita ketentraman jiwa, Karena ada pasangan, Ada teman kita curhat, Ada teman kita ngobrol, Ada teman kita bersama-sama ya. Baik, saya ringkasikan segera, Yang poin kewajiban anda yang pertama, Adalah anda taat, Dan mencari keruduan suami. Ini poin yang sangat penting. Ya. Dan jadikan itu sebagai tujuan utama anda, Sebagai seorang istri. Suami anda, Tidak usah lagi dilihat dia secara fisik, Ya. Figur. Tetapi, Dia adalah orang yang sudah Allah jadikan, Sebagai jembatan anda, Jalan tol anda menuju ke surga. Layani dia, Penuhi kebutuhannya, Cari keridoannya, Hanya karena perintah Allah. Karena setiap muslim bermuamalah dengan Tuhannya Allah. Bukan dengan manusia. Begitu juga kita berasal bakti sama orang tua misalnya. Bukan karena orang tua kita. Tapi karena perintah Allah pada orang tua kita. Allah yang perintahkan itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi hadis ini saudari muslimah, Di poin kewajiban anda pertama, Ketaatan dan mencari keruduan suami. Adalah hadis riwayat muslim, Kata Nabi SAW, Bila seorang wanita menjaga lima waktu sholat. Tidak disebutin surat sunnah ini. Cuma subuh duhur asar maghrib isyad, Berpuasa ramadhan. Puasa ramadhan berarti puasa, Yang wajib saja. Jadi disebutkan puasa sendaian kamis, Puasa sundaian yang lain. Dan melayani dan mentaati suaminya. Padahal hal-hal yang tidak melanggar agama. Tolong temani saya disini. Tolong makan sama saya. Ayo pergi. Semuanya hidupnya, Kalau ketemu sama suaminya, Untuk suaminya. Dia melayani kerana Allah. Maka bila ia meninggal, Kata Nabi SAW, Ia akan masuk surga dari delapan pintu surga yang ia inginkan. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian dalam hadith riwayat rimiti, Kata Nabi SAW, Tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, Lalu suaminya Ridho. Ridho ini kayak merasa kehilangan. Karena selama hidup itu luar biasa. Mau apapun suaminya, Dia selalu penuhi. Selama itu tidak melanggar agama. Maka kata Nabi SAW, Tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, Kemudian suaminya Ridho. Merasa kehilangan, Kecuali pasti ia masuk surga. Dapat jaminan ini. Dan dalam riwayat yang lain, Ini perlu digarisbawahi, Karena banyak sekali wanita terjerumus dalam ancaman ini. Waktu Nabi SAW, Bercerama di depan para wanita pada saat itu. Di kota Madinah, Beliau mengatakan, Aku diperlihatkan neraka, Dan aku melihat mayoritas pun huninya, Mayoritas pun yang adalah kalian kaum wanita. Maka, Kata Nabi SAW, Kalian para wanita, Karena kalian kufur. Kata seseorang ya Rasulullah, Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, Bukan. Tapi mereka kufur terhadap pemberian kebaikan suami. Mereka memungkiri. Bila seseorang berbuat baik padanya seabad, Suami buat baik sama dia, Dia haus selalu ada dispenser air, Selalu siap. Sudah sekian tahun, Dia butuh air, Maaf, Buang air besar, Buang air kecil di kamar mandi, Pengen mandi, Semuanya sudah siap. Air selalu ada, Sampo sabun selalu ada. Dia merasa gerah, Ada AC di rumah. Dia ingin keluar ada kendaraan, Ada pembantu yang bantu di rumah. Semuanya diberikan fasilitas oleh suaminya. Kemudian dia pungkiri. Kata Nabi SAW, Bila seseorang berbuat baik seabad, Suami buat baik seabad, Lalu dia lihat satu kesalahan saja, Maka si istri tersebut, Yang merupakan ahli neraka, Berkata, Aku tidak pernah melihat satu kebaikan darimu, Aku tidak pernah melihat satu pun kebaikan darimu. Ini sebabnya mereka masuk dalam neraka. Artinya selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas kebaikan suami, Dan berterima kasih pada dia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadith yang An-Nasai kata Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri Yang tidak berterima kasih pada suaminya. Padahal ia butuh pada suaminya. Jadi suami itu untuk dihormati, Dimuliakan. Dan perlu anda ketahui, Ya saudari kemuslimah, Kami kaum laki-laki, Bila anda memuliakan kami, Jadi misalnya dengan, Bertutuk kata yang santun, Anda mendahulukan kami sebagai laki-laki, Anda menghormati, Maka sudah ada fitrah secara alami, Dalam diri kami, Ya, Itu, Pasti ada sifat kepemimpinan, Yang akan menaungi. Yang akan menaungi. Ya, Akan melindungi. Itu yang ada. Jadi kalau ada yang menanamkan kepada anda persepsi, Ya, Jangan tunduk sama suami, Jangan, Apa, Melayani semua suami full, Misalnya ya, Seutuhnya. Karena nanti, Kita seakan-akan terhina, Atau tertindas, Ini semua tidak benar. Allah mencipta lebih faham, Si laki-laki, Yang telah Allah ciptakan dengan karakternya. Maka Allah menyuruh anda untuk ini. Perhatikan hadith ini, Hadith yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, Dalam hadith Ibn Hibban, Tiga golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalan tidak akan, Amalan lainnya semuanya, Puasanya, Zakatnya, Sedekanya, Semua baca Qur'annya, Tidak akan diangkat ke langit. Tiga golongan. Yang pertama, Seorang budak yang lari dari tuannya, Sampai ia kembali. Yang kedua, Istri yang suaminya marah padanya, Sampai suami itu ridwa padanya. Artinya sampai suaminya, Memaafkannya. Dan yang ketiga, Orang mabuk sampai ia sadar. Aisyah berkata, Radia Allah, Dalam sebuah statement yang beliau sampaikan, Dizungkir oleh Ibnul Jauzi, Dalam Ahkamun Nisa, Di halaman 139, Wahai sekalian wanita, Bila kalian tahu hakikat hak suami kalian, Terhadap kalian, Maka pasti seseorang dari kalian, Mengambil debu kaki suaminya, Dan meletakkan di pipinya. Ya, jadi, Memang sudah seperti itu, Syariat menggambarkan, Tentang masalah, Bagaimana dia melayani suami, Yang penting bukan hal yang diharamkan. Kalau diharamkan, Jangan sama sekali. Jadi, kata Nabi S.A.W. La ta'ata illa fi ma'ruf, Tidak ada ketaatan, Kecuali pada yang dibolehkan. Sama orang tua, Atau sama suami, Tidak boleh, Kecuali yang tidak berbawa maksiat. Ya, Dalam riwayat lain, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik, Tidak ada ketaatan, Kecuali, Tidak ada ketaatan pada makhluk, Yang berbawa maksiat pada sang pencipta. Kemudian yang kedua, Kewajiban anda selain ta'ata, Adalah memenuhi kebutuhan biologis, Suami. Jadi selalu memang melayani suami dari hal ini. Anda dandan, Anda cantik, Anda menawarkan diri, Itu bukan aib sama sekali. Bahkan itu bagian daripada syariat, Allah S.W.T. Karena kita sedang membahas peran istri dan ibu dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya banyak membacakan dalil. Dalam sebuah hadith, Riwayat Ibn Hibban, Kata Nabi S.W.T. Bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, Ini bahasa kiasan untuk biologis, Sedang si istri sedang dicorong, Sedang dicorong asap rumahnya, Maka seharusnya istri segera menjawab panggilan suaminya. Melayani dengan baik. Dalam sebuah riwayat lain, Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah, Lalu berkata, Wahai Aisyah, Apakah kami tetap punya kewajiban melayani suami kami dalam biologi, Sementara kami sedang tidak mud, Sedang jengkel? Kata Aisyah, Sampai kalau kalian sudah di atas tunggangan, Di atas unta, Kalau kita sekarang di atas mobil, Sudah rapi, Sudah dandan, Sudah rapi maksudnya, Bukan dandannya, Tapi sudah rapi disini, Sudah mau keluar, Lalu suami panggil, Tetap dia harus melayani. Tetap dia harus melayaninya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Kata Nabi SAW dalam hadis, Riwayat Muslim, Demi zat yang jiwaku dalam genggamanya, Maksudnya demi Allah, Tidak ada seorang suami, Tidak ada seorang suami menggil istrinya keranjang, Lalu sang istri menolak, Kecuali Allah langsung. Yang ada di langit sana Allah Tuhan kita, Yang benar-benar di langit murkah padanya, Sampai suaminya memaafkannya. Jadi memang dia melayani, Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat tebarani, Jadi satu sisi, Ada ancaman kalau dia mengkalaikan ini, Satu sisi Allah berikan pujian, Kata Nabi SAW, Sebaik-baik wanita kalian, Yang layak jadi istri. Dan juga, Layak dipertahankan dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain adalah, Wanita ahli surga diantara kalian, Yang menyenangkanmu saat engkau memandangnya, Pakai baju yang suaminya suka, Menata rumah seperti yang suaminya suka, Tutur kata yang suaminya suka, Semuanya yang membuat suaminya selalu bergairah, Berada di sebelahnya. Yang menyenangkan saat engkau melihatnya, Yang kedua, Itu yang pertama. Yang kedua, Mentaati bila engkau memerintahkan, Suruh minta temani ke sini, Temani makan, Temani jalan, Dan segala macam. Yang ketiga, Dan menjaga kehormatannya, Saat engkau sedang tidak bersama, Baik pada dirinya, Baik juga hartamu. Artinya, Yang ketiga ini, Tidak selingkuh. Tetap dia setia dengan suaminya. Ini penyampaian. Jadi perlu digarisbawahi, Ibu-ibu jangan sampai dibisikin oleh syaitan, Dengan mendengarkan, Materi seperti yang Anda mengatakan, Bagaimana kalau suaminya, Bagaimana tidak usah pusing dengan suaminya. Anda sebagai seorang istri, Bagaimana menjalankan tugas Anda. Kalau Anda sudah baik, Suami Anda buruk, Allah punya cara nanti, Memberikan hukuman kepada suami Anda, Atau bahkan menggantikan dengan suami yang lain yang lebih baik. Yang penting kita pada saat berstatus istri, Begitu juga dengan suami. Status suami menjalankan yang terbaik. Bila terjadi sesuatu gejolak yang kita tidak inginkan, Dan ternyata sampai membuat percerian terjadi, Allah punya cara menggantikan yang lebih baik daripada dia. Yang penting kita pada saat bertugas, Sudah baik. Itu yang penting. Kemudian juga, Dia harus tidak keluar rumah, Masa dalam poin ini, Tidak keluar rumah, Di poin ketiga ya, Atau beraktifitas kecuali dengan izin suaminya. Ini juga penting, Karena kata Nabi SAW, Di dalam hadith, Dan tidak boleh seorang wanita, Keluar tanpa izin suaminya. Atau dalam hadith lain, Wanita manapun yang keluar tanpa izin suaminya, Maka dilaknat sampai dia kembali. Jadi ibu mau kemana, Ibu sampaikan. Ingat, Semua ibu lakukan karena Allah SWT, Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Ini kurang lebih, Intisari daripada kewajiban seorang istri. Kita masuk, Kalau anda, Allah karuniahi, Seorang anak, Maka anda punya kududukan lebih besar lagi daripada itu. Tapi ingat, Tetap suami nomor satu. Karena ada sebagian ibu-ibu, Mereka selalu berfikir, Yang penting anak, Yang penting anak. Tidak, Yang penting suami. Anak nomor dua. Karena suami, Dihubungkan dalam syariat Islam, Dengan masalah keimanan anda kepada Allah SWT. Balasan Allah yang baik, Kalau bagi istri yang saliha, Yang patuh, Atau hukuman Allah akan datang kepada anda. Nah kalau anda sudah menjadi seorang ibu, Maka bertambahlah kedudukan anda dan kemuliaan anda. Tapi tanpa memegalkan kewajiban sebagai suami. Hadith yang pertama, Hadith yang sudah masyur, Pada saat ada seorang sahabat, Yang bernama Mu'awiyah bin Haida Al-Kushari, Radiyallahu anhu, Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Man abar, Wahai Rasulullah, Siapa orang yang paling layak, Aku layani, Aku bakti, Maka Nabi SAW mengatakan, Ibumu, Lalu aku berkata, Siapa lagi setelah itu, Dia mengatakan, Ibumu yang kedua kali, Lalu dia mengatakan, Lalu siapa lagi ya Rasulullah, Dia mengatakan, Lalu aku berkata yang keempat kalinya, Maka Nabi SAW mengatakan, Yang keempat kalinya, Atau pas yang keempat kalinya, Adalah ayahmu, Kemudian setelah itu, Kerabat-kerabat terdekatmu, Dan hadith ini, Ya hadith yang, Suhih, Kemudian juga, Nabi SAW menyampaikan, Dalam sebuah hadith, Yang terlewatkan, Ibn Majah juga dengan Suhih, Innallaha yusikum biumahatikum thalathan, Sesungguhnya, Allah mewasiatkan kalian, Agar berbuat baik, Kepada ibu kalian, Sampai tiga kali, Innallaha yusikum biabaikum, Kemudian Allah mewasiatkan, Kalian juga bakti kepada ayah kalian, Innallaha yusikum bil-akrabi fal-akrab, Sesungguhnya Allah setelah itu, Mewasiatkan kalian, Agar berbuat baik, Kepada kerabat-kerabat terdekat kalian, Cuma perlu digarisbawahi, Di poin ini saudara ku siiman, Kalau, Kita disuruh baik bakti sama ibu, Iya, benar, Tapi jangan karena hadith ini, Anda salah faham, Lalu anda membengkalikan ayah anda, Ada hal-hal yang ibu tidak ada, Ikut campur dalam, Hak ayah, Seperti misalnya, Nasab, Jalur nasab, Walaupun, Saya wajib bakti sama ibu saya, Tapi ingat, Nasab saya tetap kepada ayah, Misalnya nama anda, Aisyah, Ayah anda bernama Yusuf, Ibu anda bernama Hafsa, Tetap anda Aisyah, Binti Yusuf, Tidak bisa dinisbatkan kepada Hafsanya, Karena anda punya ayah, Begitu juga dengan kasus pernikahan, Kata Nabi S.A.W., Wanita manapun yang menikahkan dirinya, Tanpa izin walinya, Ayah kandungnya, Nikahnya batal, 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 Ibu setuju, Tapi dalam pelayanan, Dahulukan ibu, Dalam pelayanan, Didahulukan ibu, Misalnya ayah ibu mengatakan, Nak ambilin ibu air, Ayah mengatakan, Nak ambilin ayah air, Kita dahulukan ibu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Atta' bin Yisar, Rahimahullah, Seorang tabi'in mengatakan, Bahwasannya, Ibnu Abbas pernah satu hari, Kedatangan seseorang, Anahu atahu rajulan, Anahu atahu rajulan, Anahu atahu rajulan, Atahu, Annahu atahu rajulan, Faqala inni, Khatabtum ra'atan, Faabad an tangkihani, Orang itu mengatakan, Aku telah melamar seorang wanita, Tapi dia nolak untuk menikah dengan aku, Lalu ada laki-laki lain, Yang melamarnya, Kemudian dia menerima lamarannya, Perempuan itu, Fagirtu alaiha faqataltuha, Maka aku pun cemburu pada wanita itu, Lalu aku membunuhnya, Fahalli min tawbah, Maka orang itu mengatakan, Apakah aku masih bisa tawbah? Maksudnya, Amal apa nih aku harus lakukan, Supaya bisa diterima tawbahku? Qala ummu kahiyyah, Apakah ibu masih hidup? Qala lah, Orang itu mengatakan tidak, Qala tub ilallahi azza ujjal, Maka kata Ibn Abbas, Kalau gitu, Taubat saja kepada Allah, Wataqarrab ilahi mas ta'ata, Lalu mendekatkan diri kepadanya, Semampumu, Fadzahabt, Fadzahabt, Fasa'altu Ibn Abbas, Kata Atah, Lalu orang itu pergi, Kemudian saya tanya Ibn Abdullah bin Abbas, Lima saat itu, An hayati ummih, Kenapa anda tanya tentang, Ibu-ibunya masih hidup atau tidak? Qala inni la'alamu amalan akrabu ilallah azza ujjal, Mimbirril walidah, Kata Abdullah bin Abbas, Aku tidak pernah tahu, Amalan yang paling mulia di sisi Allah, Yang paling cepat memaafkan kesalahan, Yang paling Allah cintai, Dibandingkan bakti dengan seorang ibu, Dan ini hadis teriwayatkan oleh Bukhari, Dalam kitab Adab Mufrad, Jadi hal ini luar biasa teman-teman sekalian, Bahwa saya kedudukan ibu itu sangat mulia, Sangat mulia, Dan ini kalau kita ingin bahas bagaimana saya bahasakan, Sangat luas bahasanya, Dan ini tidak mungkin dalam setengah jam kita selesaikan semua, Karena saya disampaikan oleh teman-teman panitia, Kalau waktunya cuma setengah jam, Dan tepatnya sekarang, Sudah pas setengah jam dari waktu yang kita sampaikan, Tapi saya ingin menyampaikan bahasanya, Kalau selama ibu anda masih hidup, Ayah anda masih hidup, Dan anda jauh ataupun dekat dari beliau berdua, Maka jangan sia-siakan, Lakukan hal ini, Ini sebagai kesimpulan atau penutupnya, Anda telpon ibu dan ayah, Setiap hari, Kalau anda sibuk sekali, WA, Minimal tanya kabar mereka dan minta doa, Minimal sekali, Dan ini sebuah hal yang luar biasa, Yang merupakan ibadah yang luar biasa, Menggembirakan hati mereka adalah ibadah, Kalau anda terima gaji, Akhir bulan, Kirimkan sesuatu, Berikan sesuatu, Lunasi utangnya, Jenguk kalau dia sakit, Gembirakan hatinya, Jangan sampai anda sudah pindah dari kampung anda ke kota, Kemudian anda mengkalaikan orang tua, Anda lebih gembira, Kalau seandainya teman atau sahabat anda yang telpon, Daripada ibu anda yang telpon, Atau ayah anda yang telpon, Kalau orang tua telpon, Sudah ya ibu, Sudah ya ayah, Saya lagi sibuk, Tapi kalau sahabat yang telpon, Tidak ada kata-kata sibuk, Nah ini bahaya sekali, Satu sisi anda disuruh berbakti, Sisi yang lain, Anda diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua, Jadi amal yang luar biasa adalah, Berbakti kepada orang tua, Maka bergembiralah anda wahai ibu, Kalau anda status istri anda mulia, Anda status ibu juga anda mulia, Di satu sisi anda bisa kejar surga dari suami, Di sisi yang lain, Kalau anda didik anak anda dengan baik, Tentu ada bahasan sini tentang hak anak ya, Anda harus mengurusnya, merawatnya, Maka anda akan mendapatkan bakti yang mulia, Dari si anak tadi, Allah wa'alam, Ini bahasan kita insyaAllah, Sampai di sini saya sampaikan, Karena memang keterbatasan waktu, Subhanakallamah bihamdika, Asyadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,